Beginilah suasana immigration smart corner kota Bitung. Hampir setiap harinya tempat ini tak pernah sepi dari kunjungan pelajar. Para pelajar di sekitar kantor imigrasi kota Bitung ini datang memanfaatkan fasilitas internet gratis yang diberikan kantor imigrasi. Jaringan internetnya gimana? Lancar, bagus, dan kalau pakai jaringan sendiri selalu keluar kan. Jadi ini bagus sekali, jadi tidak keluar-keluar. Pihak imigrasi kelas 2 kota Bitung mengaku sengaja menyulap garasi mobil menjadi pojok pintar untuk membantu siswa yang kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar daring selama pandemi lantaran tak memiliki akses internet. Sebelumnya ini adalah sebuah garasi, garasi mobil pimpinan kepala kantor yang kemudian kita alih fungsikan menjadi immigration smart corner. Ini sudah kita laksanakan sejak tanggal 7 Agustus. Untuk dapat menikmati fasilitas internet gratis di immigration smart corner, setiap siswa pun harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, pengecekan suhu, dan penggunaan masker untuk memutus penyebaran virus corona. Anita Tambayong melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!